Hai semuanya Assalamualaikum Balik lagi di channel youtube Di video kali ini Aku akan bikin kue tengteng Atau kue jipang Terbuat dari sisa nasi Kalau kalian punya nasi sisa Jangan dibuang Enak banget Kalau kalian pengen tau Gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikuti terus video ini Sampai selesai ya Sambil nonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Nah ini penampilannya tuh seperti ini Nah ini cocok banget Untuk dijadikan cemilan di hari raya Untuk bahan-bahannya disini Aku pakai 2 gelas nasi kering Yang udah aku goreng Untuk tekaran gelasnya disini Aku pakai gelas blingbing seperti ini Nah nasi kering ini adalah sisa nasi Yang masih layak makan Nah ini aku cuci bersih Lalu aku jemur sampai kering Nah kalau udah kering ini digoreng ya Jeruk lemon Nah disini aku cuma pakai setengahnya aja Kalau gak ada jeruk lemon Kalian bisa pakai jeruk nipis Atau cuka dapur 100 ml air Dan 200 gram gula pasir Sama-sama siapkan wajan Lalu masukkan air Untuk apinya aku menggunakan api sedang Lalu masukkan gula pasir Lalu masukkan perasan jeruk lemon Nah disini aku cuma pakai setengahnya aja Nah untuk jeruk lemon Kalian boleh ganti dengan jeruk nipis Atau cuka dapur Nah ini aduk-aduk Sampai si gulanya itu larut Nah ini sudah berbusa seperti ini Nah ini aduk aja Sampai si airnya itu agak mengental ya Ini airnya udah mulai mengental Seperti ini Nah sekarang kita pindahkan apinya ke api yang paling kecil Nah sekarang kita masukkan nasi keringnya Nah ini nasi keringnya 2 gelas Belimbing aja udah banyak ya Nah ini kalau kalian suka Boleh pakai pewarna makanan Supaya lebih cantik ya Nah ini aduk-aduk Sampai tercampur rata Sudah tercampur rata Sekarang kita matikan aja kompornya Untuk catakannya disini Aku pakai nampan plastik seperti ini Nah ini pas panas Langsung dituang aja ya Kalau nunggu dingin Ntar si jipangnya itu bakal mengeras Nah ini harus buru-buru ya Kalau sudah seperti ini Nah sekarang kita tekan-tekan atasnya Supaya padat ya Nah kalian bisa menggunakan Gelas juga Nah ini agar ditekan aja ya Kalau sudah Nah ini akan aku tunggu Sampai dingin Nah lalu kita potong-potong ya Ini udah dingin Nah sekarang akan aku potong-potong Teng-tengnya Atau jipangnya Nah ini hati-hati ya Karena ini kan keras Nah harus menggunakan pisau yang tajam juga Nah ini lumayan Harus menggunakan tenaga ekstra Sampai jumpa di video selanjutnya Ini kita potong kotak-kotak aja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Disini aku bikin yang kedua kalinya Disini aku pakai pewarna Disini aku pakai pewarna ungu Atau perasa taro Nah kalau menurut aku sih Aku lebih suka yang gak pakai pewarna Tapi itu diselesaikan lagi ya Dengan keinginan kalian masing-masing Nah ini dia Kue teng-teng Atau kue jipang berasnya Udah jadi Nah hasilnya seperti ini Nah jadi kalian Kalau ada sisa nasi itu Jangan dibuang Dibikin ini aja Udah enak Dibikin ini aja